Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Moga sehat selalu Moga semangat selalu Dan moga teman-teman dalam Kondisi yang selalu sukses Ya pada Seri yang ke-16 ini Seperti biasa saya ditemenin oleh Anak saya yaitu Muhammad Zaki Kita akan bahas jersi Telah satu legenda sepak bola dunia Ya mas Zaki ya Dia sudah pernah menjuarai Berbagai kejuaraan Internasional dan klub Dan tentunya teman-teman Khususnya para pencita sepak bola Era 90-an sampai 2000-an akan kenal dia Yaitu siapa mas Zaki Zinedine Zidane Zinedine Zidane teman-teman Pada kesempatan seri ke-16 ini Kita akan membahas jersi Zidane Yaitu jersi dimana ya mas Zaki Juventus Juventus ya Perancis Perancis ya Real Madrid Dan Real Madrid Ya itu teman-teman Tiga jersi Zinedine Zidane Yang akan kita bahas Pada seri yang ke-16 ini Karena selama karirnya Zidane ya mas Zaki ya Sudah memenangi Trophy-trophy ini Kalau teman-teman perhatikan Dari mulai trofi Klub sampai Trophy internasional Ya mas Zaki ya Ini ada trofi Piala dunia Karena Zidane Berhasil mendapatkan trofi ini Tahun berapa mas Zaki 1998 Ya benar sekali Di saat itu Perancis berhasil mengalahkan Brazil di final Dengan skor yang sangat telak Yaitu 3-0 Dan Zidane mencetak 2 gol Di partai final Piala dunia 1998 Kemudian selain itu Di tahun 1998 Juga Zidane dapat Ini ya mas Zaki ya Yaitu Anugerah Pemain terbaik dunia Ya atau Ballon d'Or Ya mas Zaki ya Kemudian 2 tahun berikutnya Zidane bersama Perancis juga berhasil Mendapatkan trofi ini Teman-teman Yaitu trofi apa ini mas Zaki Piala Eropa Ya piala Eropa Ya makanya disini Di Piala Eropanya Terukir nama Perancis Di tahun 2000 Ya ini dia Piala Eropa Yang pernah dimenangi Zidane Dan tentunya Zidane Juga berhasil Memeroleh trofi ini ya mas Zaki ya Pada saat bermain dimana mas Zaki Real Madrid Real Madrid teman-teman ya Pada saat Zidane pindah ke Real Madrid Kemudian Zidane juga berhasil Membuah Real Madrid Untuk juara Piala Champion Nah itu Empat trofi Yang sangat bergensi Yang telah Dicapai oleh Zidane Dan Sebagai awalan Kita akan bahas Ataupun review Jersey Zidane Saat di Juventus Kita sastikan teman-teman Ya teman-teman Jersey yang pertama adalah Jersey Zidane Zidane Saat bermain di Klub Juventus Mas Zaki ya Yaitu Tepatnya Di tahun 2000 Ya Karena Kita tahu teman-teman Sebelum Zidane Di Real Madrid Zidane Sempat bermain Di Juventus Ini dia Jersey Zinedine Zidane Saat bermain Di Juventus Jersey nya Sangat elegan Dan sangat Apa khas ya Dari Juventus Atau tim yang dijuluki Sinyonya Apa mas Zaki Sinyonya Tua ya Atau kadang-kadang Sering juga disebut Sebagai tim Zebra Sebab Jersey home nya itu Teman-teman adalah Khasnya Hitam dan putih Ini jersey home nya Ya Pada saat itu Juventus Apparel nya adalah Lotto ya mas Zaki ya Ini teman-teman Di sini ya Terlihat Apparel nya Lotto Kemudian Sponsornya saat itu Adalah Teleplus Semacam perusahaan Telekomunikasi Pada waktu itu Kemudian yang membedakan Mungkin teman-teman Di jersey Pada saat itu Dan hari ini Pada waktu itu Sponsornya itu Sudah terprint Ataupun Dia menyatu di Bajunya Di jersey nya Kalau yang jersey Jersey pula Sekalang kan Biasanya sponsornya Dia semacam Ada tempelan gitu kan ya Tapi kalau disini Enggak Dia langsung terprint Di bajunya Kemudian Lambang Juventus nya pun Pada saat itu Beda dengan sekarang ya Kalau sekarang kan Semacam ada tulisan J gitu ya Kalau dulu Juventus Lambangnya seperti ini Teman-teman Dan ada Dua bintangnya Yang menunjukkan Bahwa Juventus itu Sudah pernah Juara Liga Itali Lebih dari Dua puluh kali Kemudian ini Pets nya Di sebelah kanan Liga Calcio Itali Dan pada waktu itu Zidane menggunakan Nomor Dua puluh satu Teman-teman Ya Ini jersey nya Dan nomor dua puluh satu Milik Zidane Ya Dan prestasi Zidane Tentunya di Juventus Lebih banyak Di domestik ya Yaitu Menjuarai Liga Calcio Itali Sedangkan Apa Piala Champion Zidane Belum berhasil Mengantarkan Juventus Walaupun sempat Masuk ke final Nah Itu adalah Jersey Pertama Zinedine Zidane Di Juventus Ya Jersey Yang kedua Adalah Jersey Zidane Saat Di Timnas Perancis Ya Ini adalah Jersey Zidane Saat Di Timnas Perancis Khususnya Pada Tahun 1998 Ya Pada saat itu Aparelnya adalah Adidas Kemudian Lambang Perancisnya adalah Pergambar Ayam Jantan Karena Perancis itu Dijuluki Tim Ayam Jantan Kemudian Disininya Ada berwarna Biru Tua Dan di Dan di Bahu Biru Tua Ini Ada Nomor Punggung Nomor Dada Mas Yaki Ya Ini teman-teman Kenapa ini Warnanya Merah Kemudian Biru Karena Emang Kita tahu World Cup Ayam Ayam Jantan Teman-teman Kalau Perhatikan Disini Ada Tanggal Pertandingan Pada saat Perancis Menggunakan Jersey Ini ya Mas Yaki Disini Tertulislah France Italy 03 07 98 Artinya Jersey Ini Dipakai Perancis Saat Pertandingan Melawan Itali Pada Tanggal 3 Juli 1998 Sekornya Berapa Mas Yaki 43 43 Menang Penalti Mas Yaki Kemudian Dari Kerahnya Sini Sampai Lengan Itu Ada Bendera Perancis Dan Dikerahnya Juga Ada Bendera Perancis Kemudian Pada Saat Itu Zidane Menggunakan Nomor Punggung 10 Dan Disamping Nomor Punggung Ada 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 Garis Berwarna Merah Dan Biru Merah Biru Putih Salah Kebanggaan Dari Pancis Mas Yaki Jadi Emang Zidane Pemain Yang Menggunakan Nomor Punggung Itu Agak Beda Beda Kalau Tadi Jersey Yang Kita Bahas Di Juventus Zidane Pake 21 Mas Yaki Dan Di Perancis Jidane Menggunakan Nomor Kunggung 10 Nanti Pada Saat Pindah Kerem Mati Juga Nomor Beda Lagi Mas Yaki Ya Dan Di Kain Sini Kalau Terlihat Dari Dekat Itu Seperti Ada Garis Garis Kebawah Terima Inilah Inilah Jersey Perancis Saat Piala Dunia Berapa Mas Yaki 1998 Dan Perancis Di Piala Dunia Ini Mendapatkan Trophy Ini Mas Yaki Inilah Jersey Perancis Juara Dunia 98 Ya Teman-teman Itu Dia Dua Jersey Yang Dipakai Zidane Saat Bermain Di Juventus Dan Di Perancis Dan Yang Berikutnya Jersey Ketiga Mas Yaki Jersey Ketika Zidane Zidane Bermain Di Klub Real Madrid Mas Yaki Ya Jadi Teman-teman Setelah Bermain Di Juventus Kemudian Zidane Pindah Ke Real Madrid Ya Yaitu Setelah Musim 2001 Ini Dia Salah Satu Jersey Yang Dipakai Zidane Di Real Madrid Ini Teman-teman Aparelnya Adidas Kemudian Disini Sponsornya Simons Mobil Simons Mobil Maksudnya Teman-teman Dan Warnanya Putih 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 Polos Ciri Khas Dari Real Madrid Yaitu Putih Kemudian Di Lengannya Ini Ada Pets La Liga Dan Ada Strip Tiga Sirih Khas Dari Aparel Adidas Ini Teman-teman Dan Pada Saat Itu Zidane Menggunakan Nomor Punggung 5 Ya Berbeda Berbeda Di Juventus Di Juventus Tadi Berapa Mas Yaki 21 Kemudian Di Timnas Prancis Nomor 10 Dan Di Real Madrid Zidane Menggunakan Nomor 5 Dan Pada Saat Di Real Madrid Zidane Berhasil Mendapatkan Trophy Piala Champion Teman-teman Ya Makanya Disini Di Trophy Championnya Untuk Tahun 2002 Terukilah Nama Real Madrid Disitulah Zidane Berhasil Mencetak Gol Terindah Ya Pada Saat Itu Karena Golnya Pada Saat Partai Puncak Final Piala Champion Itu Melalui Tendangan Volley Yang Luar Biasa Sekali Nah Itu Teman-teman Tiga Jersey Yang Dipakai Zidane Pemain Legendaris Yang Hari Ini Zidane Juga Sudah Menjadi Pelatih Real Madrid Juga Mas Yaki Dan Prestasinya Luar Biasa Zidane Berhasil Membawa Real Madrid Juara Piala Champion Tiga Tahun Setara Berturut-turut Itu Dia Jersey Zidane Ya Itu Teman-teman Tiga Jersey Zinedine Zidane Saat Di Klub Juventus Kemudian Di Timnas Perancis Dan Di Klub Real Madrid Semoga Teman-teman Bisa Terhibur Khususnya Para fans Zinedine Zidane Dan Semoga Sehat selalu Dan Jangan lupa Jangan lupa Selalu Support MSS Channel Dengan Klik Like Kemudian Share Ke Teman-teman Dan Yang Lebih Penting Adalah Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Uwabarakatuh Eris Terima kasih.